Saudara maraknya kasus begal di Sumatera Utara memang menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Medan. Gubernur Sumatera Utara pun meminta penggamanan khusus dari Satuan Polisi Pamung Praja dan membekalinya dengan double stick. Lalu seperti apa latihan penggunaan double stick? Berikut liputan jurnalis KompasTV Stephanie Pandia dan juru kamera Rogan Damalau. Maraknya kasus begal di wilayah Medan dan sekitarnya ini tentunya menimbulkan keresahan bagi warga, khususnya warga Sumatera Utara. Nah menanggapi hal ini Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi memerintahkan Satuan Polisi Pamung Praja untuk ikut turun dan mengamankan para pelaku begal dan juga geng motor yang saat ini masih marak berkeliaran di Kota Medan dan juga sekitarnya. Menanggapi hal ini Satpol PP Provinsi Sumatera Utara diperlengkapi dengan alat yang bernama double stick dan bisa Anda lihat di belakang saya saat ini Satuan Pamung Praja, Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Utara saat ini akan rutin melakukan latihan. Bisa Anda saksikan di belakang saya ini mereka dilatih untuk bagaimana cara menggunakan double stick dan juga nantinya akan ada simulasi untuk penanganan para pelaku begal dan juga geng motor. Nah nantinya pada malam hari Satpol PP Provinsi Sumatera Utara ini bersama dengan TNI dan Polri akan turun ke titik-titik rawan di Kota Medan dan juga sekitarnya untuk mengamankan para pelaku begal dan juga geng motor. Dengan maraknya kasus begal di Kota Medan, tim anti-begal pun dibentuk dengan menggunakan alat yang tidak melanggar ketentuan. Double stick menjadi salah satu alat yang bisa digunakan karena untuk menggunakan senjata tajam tentunya harus memiliki izin tertentu. Tujuh pelatih dari TNI adik Kodam 1BB diturunkan untuk langsung melatih para Satpol PP dalam menggunakan alat double stick. Untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah pembentukan daripada tim anti-begal serta terentibum lainnya. Dan Bapak Gubernur instruksikan pada kita semua bahwasannya menggunakan alat yang tidak melanggar ketentuan. Double stick ini digunakan karena dia tidak melanggar ketentuan. Kalau kita menggunakan benah sajam harus ada izin tertentu. Kemudian kalau kita memanai double stick, kemudian ditempatkan personil yang mempunyai kemampuan yang maksimum, saya rasa untuk melumpuhkan dengan senjata di luar senjata api ya, itu mampu. Tim Satpol PP bersama Polri dan TNI melakukan patroli di sejumlah titik rawan di Kota Medan setiap hari. Kami cukup bangga karena banyak arahan dari beliau yang dapat kami kerjakan bisa membuahkan hasil kepada masyarakat. Tentunya jajaran Satpol PP Propsu sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Kabupaten sesumatera utara. Artinya secara masif kami akan menjaga wilayah masing-masing. Masyarakat diminta untuk bekerja sama, untuk melaporkan tindakan begal dan diimbau untuk tidak keluar rumah saat jam-jam rawan begal, terutama saat malam hari. Stefan Pandian, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.